selamat menikmati baiklah anak-anak sebelum kita memulai materi hari ini alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat dicernak, dapat dipahami dan dipraktekkan ataupun diamalkan Bismillahirrohmanirrohim raditu billahi rabbah wabil islami dinnah wabimuhammadin nabiya wa rasullah rabbi zidni ilmai warzukni fahma rabbi srohli sodri wayahsirli amri wahlul uqdatan min lisani yafkohu kowli amin ya rabbal alamin baiklah anak-anak tujuan kita belajar hari ini mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini kamu paham materi hari ini ibu akan menjelaskan tentang kewajiban kita menuntut ilmu dalam hadis yang tidak asing lagi di telinga kita ada hadis yang mengatakan utnubil ilma minal mahdi ilal lahdi belajarlah carilah ilmu itu dari kecil sampai air hayat baiklah anak-anak materi kali ini ibu akan sampaikan melalui selet disini ada konsep tentang menuntut ilmu ya dasarnya adalah al-quran dan hadis banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban belajar baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki ataupun perempuan bahkan wayu pertama yang diterima oleh nabi muhammad sallallahu alaihi salam adalah perintah untuk membaca ataupun belajar disini ibu akan menjelaskan ibu ambil dari surat al-mujadalah dan surat al-rahman masih banyak lagi ayat al-quran yang menjelaskan tentang menuntut ilmu kemudian ada juga hadisnya hukum ya belajar niat kemudian keutamaan orang-orang yang belajar serta balasan bagi orang-orang yang menuntut ilmu lanjut disini definisi daripada menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan dalam surat al-mujadalah ayat 11 dihilaskan ayat al-mujad yang artinya hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majlis maka lapangkanlah miscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah miscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah juga mengetahui apa yang kamu kerjakan juga terdapat dalam surat al-mujad ayat 33 yang artinya hai jemaah jinn dan manusia jika kamu sanggup menebus atau melintasi penjuru langit dan bumi maka lintasilah kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang menuntut ilmu anak-anak sibani malikin kola kola rasulullah s.a.w tolabul ilmi faridotun ala kuli muslimin dari anas bin malik ia berkata rasulullah s.a.w bersabda mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim habis lain juga menjelaskan anak anas bin malik kola kola rasulullah s.a.w mankhur jaufi tolabul ilmi kanafisa bilillahi hatta yarji'a rawahul termizi keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu dari anas bin malik berkata rasulullah s.a.w telah bersabda barang siapa keluar atau pergi untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah sehingga dia kembali hadis riwayat terangizi disini juga dijelaskan hadis yang menjelaskan tentang balasan bagi orang yang menuntut ilmu yang berbunyi manshalaka torikon iatani sufili ilman sahalam wawulahu bihi torikon ilal jannah yang artinya barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya atau kepada Allah Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga hadis ini diriwayatkan oleh muslim lanjut disini adalah kandungan ayat al-quran dalam surat al-mujadalah ayat 11 yang pertama orang yang beriman wajib hukumnya menuntut ilmu baik ilmu akhirat ataupun ilmu dunia isi kandungan surat al-mujadalah ayat 11 ini yang kedua dalam menuntut ilmu diberikan kemudahan bagi orang lain dalam menuntut ilmu sebab Allah juga akan memudahkan kita baik di dunia dan di akhirat bagi siapa yang memudahkan saudaranya dalam kesulitan kandungan yang ketiga dalam surat al-mujadalah orang yang beriman dan berilmu berbeda derajatnya dengan mereka yang hanya beriman atau hanya berilmu saja yang keempat kandungannya adalah Allah s.a.w tenangtiasa mengetahui apa yang diperbuat maupun apa yang ada di dalam hati jadi kita tahu ya perbuatannya saja tetapi niat di dalam hati seseorang hanya Allah yang tahu isi kandungan al-mujadalah ayat 11 selanjutnya yaitu Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan tiga syarat pas saja satu beriman kedua berilmu dan yang ketiga beramal soleh itu isi kandungan surat al-mujadalah ayat 33 tentang kewajiban menuntut ilmu sedangkan kandungan dalam surat al-rahman ayat 33 tadi diantaranya satu penting ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia kedua dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit yang ketiga dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya yang keempat dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuat isi kandungan yang terakhir Allah salallahu alaihi salam memberikan keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mampu bergerak maju dan berkarya dan lain-lainnya di bahasa juga mengatakan manusia tanpa ilmu bagaikan hewan nah disini selanjutnya isi kandungan hadis tentang menuntut ilmu kalau tadi kandungan Al-Quran-nya sekarang isi kandungan hadis yang pertama umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu kedua orang yang menuntut ilmu dimilai sebagai perjuangan oleh Allah jihad jadi jihad itu tidak mesti di medan perang belajar juga dengan niat ilahi ta'ala itu sudah dikatakan sebagai perjuangan oleh Allah yang ketiga orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala keempat Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surga Allah bagaimana dengan perilaku orang yang menuntut ilmu ataupun perilaku kita yang belajar perilaku yang mencerminkan isi kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Al-Rahman ayat 33 dan hadis tentang menuntut ilmu kita diharapkan dianjurkan satu rajin membaca pada waktu luar jadi guna luar kita waktu kosong kita hanya untuk belajar baik itu belajar ilmu agama ataupun ilmu eksat yang lain kedua bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian atau kita mengalami kesulitan dalam belajar sehingga jelas tidak salah kaprah tidak salah memahami materi yang kita hadapi yang ketiga rajin berlatih latihan tidak tahu latihan belajar belajar dan belajar keempat berani berpikir kreatif kelima salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat ataupun ditulis demikiannya yang dapat ibu sampaikan pada perumahan kali ini mudah-mudahan kita memahami kita dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita terapkan di lingkungan kita baiklah anak-anak demikian materi yang sudah ibu sampaikan kesimpulan dari materi ini bahwa belajar merupakan suatu proses kegiatan bukan suatu tujuan ataupun suatu hasil suatu proses belajar juga yang lebih luas adalah mengalami perubahan perilaku ataupun sikap kita tugas kali ini anak-anak materi tentang kewajiban menuntut ilmu silakan dibuka di LKS-nya bab isian dan SI dikumpulkan melalui email ibu nanti alamat email akan ibu share ke grup WA yang ada di dalam kelas anak-anak anak-anak ibu yang ibu sayangi saat ini kita dilema yang mana kita mewajibkan kita mengharuskan kita mau atau tidak mau suka atau tidak suka kita harus belajar di rumah ataupun stay at home belajar di rumah itu lebih baik kita menghindari kalau kita ambil hikmah dari semua musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita banyak sekali hikmahnya yang mana mungkin kita jarang berkumpul dengan keluarga kita yang mana kita jarang ataupun pola hidup sehat dengan ada wabah penyakit seperti ini ya kita ambil hikmah kita syukuri apa yang sudah terjadi cuci tangan kita bersihkan diri kita ingat jaga senantiasa jaga air wudu kita dan selalu berdoa kepada Allah ingatlah apa yang disampaikan apa yang diberikan kepada kita ada manfaatnya jika kita mengambil hikmah dari setiap musibah ataupun kejadian selalu waspada selalu jaga diri kita dan keluarga kita mulailah dari diri kita ingat mansobaro zofiro mansobaro zofiro ingat bersabarlah kita dengan virus ini bersabarlah dengan musibah yang didatangkan untuk kita semuanya akan berlalu sebentar lagi kita akan menghadapi bulan ramadhan ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa marhaban ya ramadhan semoga virus covid-19 ini bisa berlalu dengan cepat demikian saja materi yang sudah ibu sampaikan kurang lebihnya ibu minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati